Halo, Pedikers! Masih hangat terdengar berita tentang perdebatan sengit antara anggota Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD mengenai aliran dana mencurigakan senilai 300 triliun di Kemenko. Baru-baru ini malah seorang anggota Komisi 3 DPR yang ditangkap oleh KPK. Lebih parahnya lagi, ia ditangkap bersama suaminya karena diduga menerima suap bersama-sama. Lantan seperti apa sosok pasangan koruptor ini? Mari kita bongkar! Dua sosok yang menjadi tersangka KPK ini adalah Bupati Kabupaten Kapuas Benbrahim S. Bahad dan istrinya Ari Egani Ben Bahad, yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat atau NASDOM. Benbrahim diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di Pemkap Kapuas, termasuk yang dari pihak swasta. Sedangkan istrinya Ari Egani diduga aktif ikut campur dalam proses pemerintahan dengan pemerintahkan kepada beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima tersebut kemudian digunakan untuk maju dalam Bursa Pilkada. Benbrahim menggunakannya untuk biaya operasional saat mengikuti pembelian Bupati Kapuas periode 2019-2024, serta pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2021-2024. Sementara itu istrinya Ari Egani menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk keikut sertaannya dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI di tahun 2019-2024. Salah satunya yakni untuk membayar dua lembaga survei nasional. Dari perbuatan jahatnya ini, jumlah uang yang diterima Benbrahim dan Ari Egani totalnya sekitar 8,7 miliar rupiah. Mereka berdua dijerat dengan pasal ganda dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi. Setelah diumumkan, sebagai tersangka Benbrahim dan Ari Egani langsung ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama, yakni mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023. Mereka ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Kebersamaan dengan maksudnya Ari Kejeruji Besi, dia juga mundur dari partai yang menaunginya, yaitu Partai Nasional Demokrat. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh legislator dari Partai Nasdaq. Namun pengumuman mengenai kemunduran Ari ini belum disampaikan secara resmi. Sambil menunggu tentang fonis yang akan dijatuhkan pengadilan Tipikor kepada Benbrahim dan Ari Egani, mari kita simak dulu tentang perjalanan hidup dari sosok pasangan koruptor ini. Dirangkum dari berbagai sumber, pemilik nama lengkap Agi Egani Ben Bahat ini merupakan wanita yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Agi pun menghabiskan masa kecilnya di kota yang berjuluh kota seribu sungai tersebut. Setelah menyelesaikan wajib belajar 9 tahunnya, wanita kelahiran 12 Mei 1969 ini kemudian menempuh pendidikan S1 di Universitas Lambu Mangkurat, Banjarmasin. Ari berhasil menyelesaikan kuliah dengan mengambil jurusan ilmu hukum pada tahun 1993. Lalu pada tahun 2021, Ari Egani berhasil gelar magister hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin. Sementara untuk riwayat karirnya, ternyata Ari berangkat sebagai seorang tenaga pengajar. Ia pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya. Dalam kurun waktu tahun 1993 sampai 1996, namun setelah menikah dengan Ben Brahim, Ari mengundurkan diri dari segala aktivitasnya di dunia akademik. Ari lebih memilih fokus mendampingi sang suami, serta menjadi sosok ibu bagi anak-anaknya. Kemudian pada tahun 2019, Ari mencoba peruntungannya di kancah politik, dengan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Nasdaq. Wanita bersih 53 tahun ini maju dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, dan langsung berhasil mengumpulkan suara dengan urutan kedua terbanyak di dapilnya. Ari pun berhasil melenggang kesenayaan. Pada awal menjabat, ia ditempatkan di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Hingga akhirnya, sejak tahun 2020 sampai saat ini, Ari ditugaskan di Komisi I DPR yang membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dengan menempati jabatan strategis tersebut, Ibu Dewan I ini berhasil mengumpulkan harta kekayaan yang jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Ari Egani diketahui memiliki total kekayaan sebesar 8,7 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan yang ia sampaikan pada tanggal 14 Februari 2022 ini, Ari diketahui memiliki dua aset tanah dan bangunan senilai 2,5 miliar rupiah. Yang pertama terletak di Jakarta Barat, dan satunya lagi di kota Palangkaraya. Kemudian ada aset kendaraan pribadi yang berupa satu unit mobil Mitsubishi Jeep keluaran tahun 2014 dengan harga sebesar 140 juta rupiah. Ada juga aset harta bergerak lainnya yang nilainya sejumlah 575 juta rupiah. Lalu aset khas dan setara khas sebanyak 5,3 miliar rupiah. Uniknya, total harta kekayaan milik Ari ternyata sama dengan suaminya. Dalam laman LHKPN-KPK, nama Benbrahim S. Bahad tercatat memiliki kekayaan sebesar 8,7 miliar rupiah. Bahkan catatan aset tanah dan bangunannya juga sama, yakni sebanyak 2 unit yang terletak di Jakarta Barat dan kota Palangkaraya. Catatan kendaraan pribadinya pun demikian. Sebuah mobil Mitsubishi Jeep keluaran tahun 2014, tapi harganya sudah turun ke angka 95 juta rupiah. Sementara itu, laporan aset harta bergerak lainnya memiliki nilai sebesar 595 juta rupiah. Dan yang terakhir, aset khas dan setara khas yang jumlahnya sebanyak 5,3 miliar rupiah. Meski berbeda, namun laporan kekayaan Benbrahim lebih update. Sebab ia menyampaikan laporan pada tanggal 21 Januari 2023.